similarity measures, ya tetapi di sini kita akan fokus membahas terkait dengan yang metodenya based on coefficient. Ya kalau pertemuan keempat gitu ya, pertemuan keempat atau week keempat, ya kita membahas similarity measures yang based on distance, ya kali ini kita akan masih terkait dengan similarity measures tapi based on coefficient. Dan juga plus metode Cummins di sini. Saya masuk ya ke similarity measures based on coefficient di sini. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 metode berdasarkan based on coefficient. Yang pertama adalah DICE, ya DICE coefficient di sini. Nah DICE coefficient, nah ini adalah rumusnya ya seperti biasa teman-teman, WKQ itu adalah bobot dari query gitu ya, WKJ adalah bobot dari term-term yang ada di dokumen gitu ya. Ini adalah untuk pembilangnya sigma WKQ dikali WKJ dibagi alpha gitu ya. Sigma dari WKQ kuadrat plus 1 minus alpha sigma WKJ kuadrat. Alpha ini apa gitu ya, alpha ini apa gitu ya, alpha ini adalah ya suatu konstanta di mana ini itu tergantung dari precision atau recallnya. Nah biasanya standarnya apa itu precision recall, precision recall itu nanti akan saya jelaskan setelah UTS terkait dengan precision recall gitu ya. Nah biasanya standarnya itu memakainya adalah alphanya adalah 0,5 karena untuk keseimbangan, keseimbangan antara precision dan juga recall. Tetapi kalau kita ingin ya suatu sistem kita itu presisinya lebih penting atau lebih utama ya itu ya makanya digunakan nilai alphanya itu lebih dari 0,5. Nah gitu ya, tapi kalau recall yang lebih penting maka alphanya itu kurang dari 0,5. Tapi standarnya gitu ya kita pakai alphanya adalah 0,5 di sini. Agar balance antara precision dan juga recallnya. Nah itu untuk dice. Nah untuk jakar di sini. Nah untuk jakar di sini. Untuk pembilangnya, perhitungannya masih sama seperti dice. Pembilangnya masih sama. Sigma WKQ kali WKJ. Yang berbeda adalah bagian penyebutnya. Karena konsepnya di Jakarta ini adalah bentuk umum gitu ya. Bentuk umum dari intersection gitu ya. Intersection itu irisan gitu ya. Irisan dari query dan juga dokumen. Untuk penyebutnya, Sigma WKQ kuadrat plus Sigma WKJ dikurangi Sigma WKQ kali WKJ. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, nilai ini sama ya, perhitungan ini sama teman-teman ya. Seperti itu. Nah ini juga sebenarnya mirip-mirip seperti dice. Cuma yang membedakan kalau jakar ini tidak ada pengurangan seperti ini dan tidak ada alfa di sini. Tidak ada konstanta alfa di dalamnya. Itu untuk jakar. Nah untuk overlap. Nah untuk pembilangnya masih sama teman-teman. Nah jadi ini sebenarnya rumus dari overlap coefficient ini apa? Jadi menghitung nilai similaritas gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat overlappingnya. Nah kalau tadi teman-teman gitu ya. Kalau tadi untuk jakar, jakar itu kan bagian ini. Nah menghitung bagian ini irisannya sebenarnya. Kalau jakar itu menghitung ini. Nah tetapi kalau overlap namanya juga overlap gitu ya. Kalian bisa memayangkan overlap. Nah overlap itu kan kalau misalkan kita balapan gitu ya. Balapan motor gitu ya. Misalkan kan Marques gitu ya. Yang suka motor GP gitu ya. Marques-Marques itu melakukan overlapping terhadap pembalap yang diurutan paling belakang. Nah ini overlappingnya itu kita mengukur nilai ini di sini. Kalau konsepnya overlap. Penyebutnya. Nah penyebutnya ini apa? Minus. Bukan minus ya. Min. Nilai min dari apa? Kita mencari nilai minimum dari sigma WKG kuadrat atau sigma WKG kuadrat. Cari nilai minimumnya. Mana yang paling minimum itu yang digunakan untuk bagian pembelnya. Kemudian untuk kosan. Nah kosan ini yang paling populer. Metode yang paling populer dan banyak digunakan untuk penelitian-penelitian di sini. Adalah kosan. Karena dari berbagai penelitian yang ada gitu ya. Kosan ini lebih banyak menghasilkan akurasi yang bagus. Tapi ingat beberapa gitu ya. Beberapa tidak keseluruhan penelitian itu kosan itu yang paling bagus enggak. Belum tentu. Tergantung dari kasus yang kita mau hadapi di sini. Kosan. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah kosinus. Nah kosinus tahu ya kan ada sin, kos, tangan. Kalau pelajaran matematika zaman dulu kan ada sin, kos, tangan gitu ya. Sinus, kosinus dan juga tangan gitu ya. Nah sebenarnya kosan itu apalah mengukur apa ya? Mengukur ini. Nah menurut nilai D-nya ini dari apa? Ya ini derajat kosinusnya ini. Nah untuk pembilangnya masih sama. Gitu ya. Sigma WKQ kali WKJ. Untuk penyebutnya adalah ada akarnya gitu ya. Akar Sigma WKQ kuadrat dikalikan Sigma WKJ kuadrat. Begitu. Nanti kalian akan ada contohnya di PPT ini ya. Contohnya salah satu metode based on coefficient itu cara perhitungan manualnya itu seperti apa. Nanti kalian bisa lihat sama-sama gitu ya. Oke. Nah ini yang sedikit berbeda teman-teman. Yang sedikit berbeda terkait dengan asimetrik. Nah ini berbeda dari yang based on coefficient yang lainnya. Nah asimetrik ini, ya ini adalah mengukur level dari apa? Kurva Lorentz di sini. Saya nggak akan menjelaskan detail terkait kurva Lorentz itu seperti apa gitu ya. Langsung menunjukkan rumusnya aja. Untuk pembilangnya, pembilangnya adalah Sigma, nilai minimum, nilai minimum dari WKQ atau WKJ untuk masing-masing termnya. Penyebutnya adalah Sigma WKQ saja. Begitu, itu untuk asimetrik. Oke, cukup singkat ya teman-teman ya untuk based on coefficient. Oke, kita masuk ke clustering atau Cummings algorithm. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya ini mungkin dari pengetahuan baru buat teman-teman yang angkatan 2020 dan tentu saja yang mengambil peminatan IMEX gitu ya. Karena kalian tidak mendapatkan ini gitu ya terkait dengan Cummings algorithm atau clustering. Jadi konsepnya clustering gitu ya. Konsepnya clustering itu apa? Jadi misalkan kita punya sekumpulan data, kita punya sekumpulan data, kemudian data itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Tetapi ingat data itu tuh kita belum punya penamaan. Penamaan data itu belum memiliki label. Nah misalkan nih contohnya, misalkan ada data yang punya label itu misalkan oke ada buah-buah apel. Mana yang busuk, setengah matang, mana yang matang gitu ya, itu kan sudah punya label. Nah gambarannya misalkan seperti ini, misalkan ada sekumpulan buah gitu ya, nah kemudian kita bagi. Nah kita bagi buah-buah itu menjadi tiga buah cluster atau tiga buah kelompok. Dimana cara membaginya itu gitu ya, cara membaginya itu berdasarkan apa? Berdasarkan kedekatan. Berdasarkan kedekatan, apa namanya, berdasarkan kedekatan antara data itu. Atau misalkan kasus lain, misalkan kalian ikut suatu outbound gitu ya, misalkan ikut suatu outbound, kemudian oke silahkan teman-teman, bentuk kelompok gitu ya, bentuk kelompok menjadi tiga kelompok, anggotanya bebas. Oke setelah terbentuk kelompoknya gitu ya, kemudian ada setelah terbentuk kelompoknya, nah kemudian oke silahkan teman-teman memberikan nama kelompok kalian berdasarkan apa? Berdasarkan kemiripan dari masing-masing anggota kelompok. Nah mungkin misalkan ada nih, satu kelompok yang ternyata dia dominan memakai kacamata, banyak orang yang pakai kacamata. Oke kelompok A itu dinamakan kelompok kacamata. Nah kelompok B oke ternyata itu didominasi oleh orang-orang yang pakai baju warna merah. Oke maka dinamakan kelompok merah. Gitu ya, nah kemudian oke, satu kelompok lagi kok isinya cewek semua gitu ya, perempuan semua gitu ya. Oke mungkin diberikan nama kelompok wanita pemberani, misalkan jatuhnya seperti itu gitu ya. Nah itu konsep dari clustering, dari data yang belum ada namanya, kemudian dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu, nah kemudian baru diberikan nama di situ. Ini kelompoknya kelompok apa gitu ya, kelompok cluster apa, berdasarkan apa? Berdasarkan ini, kedekatan antara tiap anggota kelompok. Begitu, beda kalau misalkan di awal, oke teman-teman silahkan bergabung, yang satu kelompok satu kelompok yang berkacamata, yang satu pakai sepatu hitam, yang satu pakai apa gitu. Nah itu beda, itu bukan konsep clustering di situ. Nah itu konsep clustering itu seperti itu. Nah dia termasuk metode unsupervised learning. Unsupervised learning itu apa? Jadi dia belajar tanpa ada, dalam tanda kutip saya menyebutnya adalah guru gitu ya, dia belajar tanpa guru. Artinya ya dia belajar sendiri, dari data yang sudah ada, dari data yang ada ini oke, dia belajar, dia mengelompok berdasarkan kedekatan satu sama lain. Misalkan seperti itu. Nah itu adalah konsep clustering. Nah, untuk clustering, metode yang populer, yang paling umum digunakan untuk clustering itu adalah Cummins. Nah, di sini ada unsur K. Nah, K ini itu menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah clusternya. Gitu ya, menunjukkan berapa jumlah clusternya. Nah, prinsipnya, gitu ya, prinsipnya dari Cummins, gitu ya, prinsipnya dari Cummins itu apa? Kita mengelompokkan, gitu ya, kita mengelompokkan data berdasarkan apa? Berdasarkan kedekatan dengan nilai centroidnya. Nah, si centroid itu bisa dihebatkan misalkan pemimpinnya, gitu ya, nilai centroidnya, nilai tengahnya, nilai senternya. Nah, itu berdasarkan kedekatan itu. Nah, kalau diimplementasikan di dunia information retrieval, gunanya apa? Gunanya clustering atau gunanya Cummins di sini. Untuk ini, salah satunya adalah news category grouping. Yang untuk menggrupkan, gitu ya, berita-berita ini yang masuk ke dalam satu, apa namanya, satu wilayah, nah, itu bisa dikelompokkan menggunakan Cummins di sini. Ya, prinsipnya gimana? Oke, prinsipnya adalah, misalkan, ya, misalkan adalah kita menentukan K-nya, kita mau dari sekumpulan data ini, ya, dari sekumpulan data ini, kita mau menentukan, kita mau membagi, gitu ya, kita mau membagi menjadi dua kelompok, dua cluster. Nah, di sini awalnya, kita menentukan dulu centroidnya, dua centroidnya secara random. Nah, dua centroidnya secara random. Nah, kemudian diukur nih, masing-masing data yang lain, nah, itu lebih dekat ke centroid yang mana. Ya, masing-masing data ini tuh lebih dekat ke centroid yang mana. Nah, mengukur nilai kedekatannya bagaimana? Nah, mengukur nilai kedekatannya kita bisa memakai metode similaritas based on distance atau based on coefficient. Nah, kita bisa memakai itu. Kita nanti akan coba lihat contoh perhitungan manualnya secara bersama-sama. Kemudian nanti akan terbentuk dua cluster di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita meng-update. Meng-update pusat centroidnya. Nah, pusat centroidnya itu kita update berdasarkan apa? Berdasarkan rata-rata dari nilai-nilai yang ada di anggota cluster-nya. Nah, maka namanya kan adalah k-mins, me-ans. Me-ans itu kan rata-rata. Ya kan? Me-an. Ada me-an, median, sama modus. Gitu kan kalau di dunia statistik. Me-an itu apa? Me-an itu kan adalah rata-rata. Berarti pusat centroidnya nanti akan berubah dari yang awalnya di sini, gitu ya, menjadi di sini. Karena rata-rata, rata-rata dari nilai anggota-anggota kelompoknya. Nah, kemudian diukur lagi nilai kedekatannya. Nah, bisa saja di perhitungan similaritas yang selanjutnya, itu anggotanya berubah. Terjadi perubahan anggota. Ya, nggak masalah. Nah, itu nanti akan dilakukan terus-menerus, teman-teman. Akan dilakukan terus-menerus, mengukur pusat, mengupdate pusat centroidnya, kemudian mengelompokkan, sampai dia, sampai dia itu konvergen. Nah, konvergen itu maksudnya apa? Tidak terjadi perubahan. Dari iterasi sebelumnya ke iterasi saat ini, sudah tidak terjadi perubahan, maka proses Cummins-nya berhenti di situ. Nah, kita akan lihat contohnya. Ya, bareng-bareng teman-teman. Saya sudah menyediakan perhitungan Cummins, perhitungan Cummins secara manual, menggunakan Excel. Kalian bisa buka. Nah, kita akan diskusikan secara bersama-sama. Ini saya bukakan ya, teman-teman. Nah, ini ada empat tab ya di sini, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, ada iterasi satu, dua, tiga, dan juga empat. Nah, iterasi satu. Nah, misalkan contohnya, ada 12 dokumen di sini. Dari 12 dokumen ini, kita akan bagi ke dalam tiga klaster. Nah, misalkan nih, untuk menyederhanakan diskusi kita, gitu ya. Misalkan di dalam dokumen ini, nah, kita hanya menggunakan dua term, gitu ya, hanya menggunakan dua term untuk proses, apa namanya, untuk proses clustering-nya. Nah, nilai-nilai ini itu apa? Nilai ini adalah bobot. Atau misalkan kita bisa sebut nilai TF-IDF-nya, gitu ya. Nilai TF-IDF-nya dari pajak di dokumen satu, ini sekian. Kalau uang di dokumen satu, sekian. Nah, kemudiannya tadi kan ada tiga buah klaster nih, teman-teman. Nah, di awal, di iterasi pertama, kita menentukan pusat awal klaster-nya secara random. Nah, misalkan untuk pusat klaster yang pertama atau centroid untuk klaster pertama itu kita tentukan adalah dokumen delapan. Untuk yang klaster kedua, dokumen tujuh. Untuk klaster ketiga, dokumen dua. Nah, ini nilai-nilainya. Ini kan adalah pajak, gitu ya. Sorry, ini adalah term pajak. ini adalah uang. Kita lihat ya, di sini kan. Ini adalah TF-IDF-nya tata pajak, ini adalah uang. Begitu juga dengan ini. Nah, kemudian perhitungan jarak pusat dengan klaster, dengan tiap yang ada gitu ya, kita pakai ekludian. Nah, misalkan dokumen satu. Tadi bobot termnya seperti apa ini? Nah, kita hitung di sini. Jaraknya, gitu ya, jaraknya dengan pusat klaster satu itu berapa? Nah, ini kalau kalian klik di sini, kalian akan kelihatan rumusnya. Nah, ini rumusnya, rumus ekludian ini. Di bagian paling atas, di bagian formula. Nah, ini kan juga akan tersorot ya, teman-teman, kalau kalian perhatikan ya. Perhatikan menghitung ini, jaraknya antara dokumen satu, similaritasnya, gitu ya, similaritas dokumen satu dengan dokumen delapan. Ini, gitu ya. Itu berapa? Oke, ternyata 5,7. Dengan klaster dua. Ini ya, berarti dokumen satu dengan dokumen tujuh. Klaster tiga. Ya, dokumen satu dengan dokumen dua. Nah, kemudian ditentukan jarak terpendeknya. Nah, ini minimum. Nah, ini kalau rumusnya kan, kalian bisa lihat di formula ini adalah min. Nilai minimumnya. Nah, nilai minimumnya adalah ini. Nah, di sini. Begitu juga dengan dokumen-dokumen yang lainnya. Dihitung. Jarak dengan pusat klasternya berapa. Dan diambil nilai minimumnya. Nah, setelah itu baru dikelompokkan tadi. Nah, klaster satu. Yang masuk ke dalam klaster satu, itu adalah dokumen delapan dan sembilan. Nah, kita lihat di sini dokumen delapan dan sembilan kan, nilai terkecilnya kan adalah 0 dan 2,63. Nah, 0 dan 2,63 kan adalah C1, klaster satu. Nah, berarti anggota dari klaster satu, ini adalah dokumen delapan dan sembilan. Klaster dua adalah seperti ini. Dokumen satu, dokumen empat, dokumen enam, dokumen tujuh, dan seterusnya. Ini adalah klaster tiga. Setelah ini, ini masuk ke iterasi kedua. Nah, masuk iterasi kedua di sini. Nah, ingat. Untuk iterasi kedua, maka, gitu ya, maka, pusat sentroidnya itu harus berubah. Bukan dari yang pertama tadi ini. Tapi berubah. Berubah menjadi apa? Rata-rata. Nah, ini teman-teman. Kalian lihat ya di sini ya. Nah, tadi kan klaster satu, gitu ya. Klaster satu itu kan anggotanya kan dokumen delapan dan dokumen sembilan. Nah, berarti kita hitung rata-ratanya. Untuk pajak, kata pajaknya, itu rata-rata nilai TF-IDF-nya berapa? Berarti kan ini kan, C28 ditambah C29 dibagi dua. Rata-ratanya. Begitu juga untuk uang. Untuk klaster dua gimana? Untuk klaster dua, ini tadi tuh, anggotanya kan ada dokumen satu, dokumen empat, dokumen enam, dokumen tujuh, sepuluh, sebelah, dan dua belas. Rata-ratanya berapa? Dihitung. Untuk pajak. Begitu juga untuk uang. Dan klaster tiga. Klaster tiga, anggotanya ada dokumen dua, tiga, dan juga lima. Maka dihitung rata-ratanya. Nah, kemudian lakukan lagi tadi. Perhitungan menggunakan eklodian. Jarak antara masing-masing dokumen dengan pusat klaster yang baru. Nah, untuk C1, C2, C3, ya didapatkan jarak terpendeknya. Nah, kemudian dilihat anggotanya. Kalau kalian perhatikan, dari iterasi satu dan dua, ada perbedaan anggota. Nah, kalian bisa lihat pada klaster ketiga. Klaster ketiga di sini ada lima anggota. Dari klaster satu, ada tiga anggota. Berarti ini belum konvergen, teman-teman. Konvergen itu jika apa, kondisinya jika anggota klasternya dari iterasi sebelumnya dan iterasi saat ini itu tidak berubah. Itu baru yang dinamakan konvergen. Maka kalau seperti ini masuk ke iterasi ketiga. Pasti pusat klasternya berubah lagi. Karena anggotanya berubah. Anggotanya kan berubah. Maka pusat klasternya juga berubah lagi. Dihitung lagi. Dihitung lagi untuk jaraknya. Jarak masing-masing dokumen dengan pusat klasternya. Nah, kemudian dilihat lagi di sini. Nah, dari iterasi kedua dan iterasi ketiga. Terjadi perubahan di sini. C1 yang tadi awalnya 2. Nah, sekarang kok jadi banyak banget ini. C1 yang awalnya 2 sekarang cuma 1. C2 jadi banyak. C3 cuma 1 juga. Padahal dari iterasi kedua ini ada berapa ini? Ada lima. Nah, belum konvergen. Nah, maka masuk ke iterasi keempat. Masuk iterasi keempat. Sama ya, seperti tadi. Maka pusat klasternya akan berubah di sini. Nah, kalau 1 gini gimana Pak? Sudah, berarti kan ambil aja dari dokumen ke-8. Di sini tuh. Kan nggak perlu dirata-rata lagi gitu kan. Dihitung lagi. Nah, maka hasilnya ini. Nah, ini konvergen teman-teman. Lihat. Dari iterasi keempat dan iterasi ketiga ini sama. Ya, anggota klasternya nggak ada perubahan ya. Ini iterasi keempat. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah iterasi ketiga. Nah, ini yang dinamakan konvergen teman-teman. Nah, maka proses iterasinya berhenti di sini. Begitu. Nah, mungkin saya ada pertanyaan ke kalian teman-teman. Ada tiga faktor utama. Ini utama ya. Nah, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi berapa banyak iterasi yang dibutuhkan. Kira-kira apa? Saya bisa minta pendapatnya teman-teman. Mungkin lewat chat boleh. Mungkin raise hand juga boleh. Kira-kira tiga faktor utama. Dari Kamins. Mungkin kalian bertanya-tanya. Kan iterasinya bisa saja. Berarti iterasinya nggak menentu ya Pak. Bisa dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Bahkan seratus kali sampai mendapatkan konvergen. Jawabannya iya. Nah, ini faktornya kenapa? Nah, ini jawaban dari Dendy. Ini faktor yang pertama. Betul. Penentuan pusat sentroid yang pertama. Pada iterasi pertama. Nah, pada iterasi pertama ini, kita kan menentukan pusat sentroidnya kan secara random ya teman-teman. Ya, bebas. Kan nggak mesti nih. Bisa saja gitu ya. Ini kalau contoh kasusnya seperti ini, iterasinya empat. Gitu ya, empat kali. Tetapi bisa saja, kalau misalkan untuk pusat klaster satunya, kita ambil misalkan dokumen sepuluh. Untuk pusat klaster ketiganya, kita ambil dokumen satu gitu aja. Bisa saja cuma dua iterasi, atau tiga iterasi sudah selesai. Nggak sampai empat iterasi. Atau mungkin bahkan bisa sampai enam iterasi, sepuluh iterasi gitu. Bisa saja. Nah, itu faktor yang pertama. Betul, Dendy? Nah, ini juga benar dari Alfian. Jumlah K yang diinginkan. Nah, itu juga mempengaruhi jumlah berapa banyak klaster. Rata-rata gitu ya, semakin banyak jumlah klaster yang digunakan, semakin banyak jumlah klaster yang digunakan, maka iterasinya itu semakin banyak. Karena untuk mendapatkan convergent itu akan semakin banyak, kan pembagiannya banyak. Gitu kan? Berbeda kalau misalkan jumlah klasternya itu lebih sedikit. Nah, itu akan lebih cepat. Apalagi kalau K-nya satu. Kalau K-nya satu, ya cukup satu iterasi saja selesai gitu ya. Kalau K-nya dua, nah mungkin hanya dua iterasi, atau tiga iterasi sudah selesai. Oke, yang ketiga. Kira-kira? Oke, dari Dendi, Alfian, benar. Jawabannya itu dua faktor utama. Yang pertama gitu ya. Yang pertama dan kedua. Yang ketiga? Nah, dari Dendi juga betul. Jumlah termnya. Ya, ini. Jumlah ininya. Ini menentukan juga. Jumlah termnya. Karena ini akan mempengaruhi perhitungan ini, kan? Perhitungan jarak antara tiap dokumen dengan tiap klaster yang ada. Nah, itu betul. Nah, ini diborong sama Dendi. Terima kasih. Nah, itu tiga faktor utama yang menentukan. Ya, gitu ya. Itu kalau kita mau melakukan perhitungan secara manual di sini. Oke, kita masuk ke bagian implementasinya. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Jadi, untuk similarity measures. Tadi kan ada lima metode yang kita bahas. Ada Dice Coefficient, Jakart Coefficient, kemudian Overlap Coefficient, Cosine Coefficient, dan juga Asymmetric Coefficient. Nah, di sini saya hanya akan menyajikan ke kalian terkait dengan Dice Coefficient. Jadi, terkait dengan Dice Coefficient. Nah, untuk Jakart, Overlap, Cosine, dan juga Asymmetric, nah, itu nanti yang akan menjadi eksersis kalian, gitu kan? Nah, di sini. Nah, tetapi setidaknya kalau kalian sudah tahu konsepnya dari Dice, ya, mengerjakan metode yang Jakart, Cosine, Overlap, dan Asymmetric, ya, gampang lah, gitu ya. Tinggal copy-paste, edit sana-sini, selesai. Oke, konsepnya hampir mirip seperti penjelasan quiz tadi, gitu ya. Hampir mirip penjelasan seperti quiz tadi. Berarti kita memakai double looping di sini, ya, teman-teman sekalian. Pertama, gitu ya, pertama adalah di sini, ini hanya kalau di sini, gitu ya, saya agak sedikit variasi dibandingkan dengan yang tadi yang ada di quiz, gitu ya. Kita menentukan query index-nya, gitu ya, ini nanti kalian tambahkan di filesimilarity.php, yang sudah kalian buat sebelumnya di pertemuan minggu keempat, ya. Nah, query index ini apa ya? Ini adalah lokasi, gitu ya, lokasi dari query atau keyword, keyword pencariannya. Nah, itu kan ada di mana? Itu kan ada di jumlah datanya, diminuskan satu di index paling terakhir di sini. Nah, itu kan adalah query index-nya. Nah, kemudian untuk looping pertama. Oke, untuk looping pertama, dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari query index-nya. Nah, kalau misalkan datanya itu ada 5, gitu kan, berarti nanti looping-nya kan pentoknya sampai 4. Gitu kan, berarti kan akan index 0, 1, 2, 3. Karena index 4 diisi oleh query atau keyword. Nah, di sini, teman-teman, kalau kita perhatikan rumusnya sebelumnya, gitu ya, nah, di sini saya menyiapkan 3 buah variable. 3 buah variable karena kenapa? Kalau kita perhatikan di dice, ya, saya kembali lagi ke dice. Nah, dari sini kan ada pembilang, ada penyebut, ada numerator, gitu ya. Kalau kalian, kalau kemarin belajar apa ya, belajar di Alpro ataupun di UUP, gitu kan, ada numerator, ada denominator, gitu ya. Numerator itu kan adalah pembilang, gitu ya. Pembilangnya, numerator. Nah, kemudian untuk denominator-nya atau penyebutnya, Nah, itu saya bagi dua. Yang pertama adalah untuk WKQ, yang kedua adalah untuk WKJ di sini. Teman-teman. Saya set 0 dulu di awal. Untuk numerator, denominator yang WKQ dan denominator WKJ. Kemudian looping yang kedua, dari 0 sampai X, count jumlah data dari sampel data indeks ke I. Ini konsepnya sama seperti yang ada di quiz. Nah, kemudian untuk numerator-nya. Numerator-nya kan nanti kan adalah sigma WKQ kali WKJ. Nah, sigma. Nah, ini kan berarti kan plus sama dengan, nah ini sama seperti kayak dolar numerator, sama dengan numerator ditambah WKQ kali WKJ, gitu kan. Sama seperti tadi konsepnya. Yang saya jelaskan di quiz, gitu ya. Ini adalah sigma-nya untuk sigma, ya. Sigma WKQ. Ya, ini adalah WKQ. Karena ini adalah query index-nya. WKQ dikali WKJ. Itu untuk nomoran. Kemudian, oke, untuk denominator-nya. Nah, denominator-nya ini adalah sigma WKQ kuadrat. Nah, kuadrat-nya di sini memakai apa? Saya memakai metod POU atau POWER. POU ini kan pangkat, gitu ya. POWER. Pangkatnya berapa? Pangkat 2. Di sini. Sigma WKQ kuadrat. Nah, ini adalah untuk denom yang WKJ adalah sigma WKJ kuadrat. Nah, tetapi ingat, ini kan pecahan, gitu ya, atau pembagian. Berarti kita harus mengecek, teman-teman. Kita harus cek apakah pembilangnya itu nol atau tidak. Nah, kan karena perhitungan itu hanya bisa dilakukan jika, gitu ya, jika pembagian atau penyebutnya itu tidak nol. Nah, maka kita hitung dulu di sini. Kita anggap alphanya itu adalah 0,5. Berarti kita lakukan perhitungan 0,5 alfa dikalikan sigma WKJ kuadrat ditambah 1 minus alfa, berarti 0,5 juga karena alphanya 0,5, dikalikan sigma WKJ kuadrat, apakah dia tidak sama dengan 0? Kalau iya, maka lakukan perhitungannya adalah nomeratornya, ini adalah sigma WKJ kali WKJ, dibagi, gitu ya, alfa kali sigma WKJ kuadrat ditambah 1 minus alfa dikali sigma WKJ kuadrat. Kalau dia 0 bagaimana? Ya sudah, resultnya kita set 0. Ya, kalau if-nya ini bernilai false, gitu ya, if-nya yang bagian ini itu bernilai false, maka resultnya kita set 0 di sini. Ya, kemudian tampilkan hasilnya. Begitu, teman-teman. Ini untuk similarity measure yang terkait dice coefficient. Terkait cummins, ya oke, terkait cummins di sini, gitu ya. Di sini kalian buat suatu file PHP yang baru, ya teman-teman, ya. Buat suatu file PHP yang baru. Misalkan namanya adalah cummins underscore example.php, kemudian masukkan di folder yang sama dengan similarity.php, gitu ya. Nah, ini kita masih menggunakan library PHP ML, ya teman-teman. Kita masih menggunakan library PHP ML. Untuk dokumentasinya kalian bisa lihat di link berikut. Nah, untuk implementasinya di sini. Oke, yang pertama adalah otomatis kita harus melakukan load terlebih dahulu ke dalam folder vendor kita, atau autoload.php-nya. Kemudian kita panggil class cummins yang ada di PHP ML, folder clustering, kemudian bagian cummins. Ya, kemudian kita menyiapkan sampel datanya, teman-teman. Nah, sampel datanya ini kita siapkan sama persis, gitu ya. Sama persis seperti contoh yang ada di perhitungan manual ini. Ya, untuk dokumen 1, ya itu isinya adalah 0,6, 4,02, gitu ya. Dan seterusnya hingga dokumen 12. Isi datanya sama persis di sini. Kita siapkan dalam bentuk array-nya. Ya, kemudian kita buat objek. Objek dari mana? Dari class cummins. Nah, parameternya di sini apa? Ini adalah jumlah cluster. Jumlah cluster yang mau kita inginkan. Jumlah cluster yang mau kita inginkan. Ya, setelah itu, ya untuk kita buat variable result untuk menyimpan hasil dari clustering-nya, gitu ya. Dari objek cummins tadi, panggil metod cluster. Panggil metod cluster. Parameternya adalah sampel data tadi yang sudah kita siapkan. Ya, kemudian kita tampilkan di sini, teman-teman. Ya, ini dalam bentuk array-nya. Kita pakai print R. Ya, ini kita dalam bentuk tabelnya. Ya, kalau kalian perhatikan di sini, gitu ya. Nah, bentuk array-nya ini adalah array dua dimensi. Nah, ini kan array multidimensional. Di dalam array, ya ada array. Untuk dokumen satu, gitu ya. Nah, seperti apa, bla-bla-bla. Nah, seperti itu. Maka di sini kita pakai double four di sini. Untuk dari result-nya tadi, yang ada di dalam result, masing-masing clusternya, gitu ya. Dalam bentuk, di dalam variable result ini kan sebenarnya ada cluster-cluster di dalamnya. Nah, di dalam cluster-cluster itu, dokumen-dokumen mana sih yang masuk ke dalam suatu cluster? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk tampilannya. Mana sih yang masuk ke cluster satu? Nah, mana yang masuk ke cluster satu? Kita keluarkan lagi ya dari dokumen tadi. Key-nya, index-nya, value-nya. Nah, yang kita tampilkan hanya key-nya saja di sini. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah cluster satu. Yang masuk adalah dokumen sekian, cluster dua, sekian, cluster tiga, sekian, sekian, dan seterusnya. Yang kita ambil hanya bagian ininya, dokumen-dokumennya saja. Yang masuk ke cluster satu, gitu ya. Ini cluster satu, gitu ya. Yang masuk dokumen satu, dokumen enam, dan dokumen tujuh. Nah, ini adalah nilai-nilainya tadi ya, teman-teman. Untuk cluster dua, nah itu yang masuk adalah dokumen dua, dokumen tiga, dokumen empat, dan seterusnya. Dan coba kalian nanti, kalau kalian sudah buat ya, silahkan di-refresh. Di-refresh berkali-kali. Misalkan contohnya seperti ini ya. Nah, kalau saya refresh, kalian perhatikan ya. Berubah ya, anggota dari clusternya berubah ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini. Saya refresh. Nah, karena kenapa? Ya, itu tadi. Karena hasil dari cluster ini, ini ditentukan juga, gitu ya. Berapa jumlah data yang ada di dalam suatu cluster, itu ditentukan juga berdasarkan ini, teman-teman. Nah, karena ini kan random ya. Saat iterasi pertama itu kan random. Dia mengambil pusat cluster-nya itu kan random. Sehingga itu juga bisa mempengaruhi, gitu ya. Ini juga bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Jumlah cluster-nya ya akan beda-beda di masing-masing cluster. Nah, karena pusat randomnya pun akan ter-refresh, gitu ya. Berbeda-beda, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.